Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arca Matarca Manik dan Pak Kaposek Alhamdulillah pada saat ini sedang bersantai di Taman Kelurahan Cisaran Ter Suka Miskin, Kelurahan Suka Miskin Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi Sebuah informasi yang ini penting untuk masyarakat yaitu masalah vaksinasi anak usia 6-11 tahun Sebagaimana kita maklumi bahwa usia 6-11 ini sudah diajurkan oleh pemerintah Untuk memberikan hak anak terhadap kesehatan, ini termasuk hak anak Untuk memastikan anak-anak juga bisa aman dari COVID-19 Sehingga sudah bisa divaksin terhadap usia 6-11 tahun Untuk mensukseskan program ini Kami beserta musdika, beserta puskesmas di Arca Manik sudah mengadakan rapat dengan semua kepala sekolah Dan Alhamdulillah saat ini sudah ada jadwal di semua sekolah yang ada di Arca Manik Kita sudah punya data anak 6-11 di sekolah Sudah ada jadwal yang sudah kita sepakati Dan bahkan sudah ada yang dilaksanakan dua sekolah Dan untuk informasi jadwal mungkin nanti akan kita share Kapan dan dimananya Cuma yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Mari kita sukseskan program vaksinasi 6-11 tahun ini Tentunya ini perlu dukungan pertama dari kami Mungkin sebagai aparatur itu wilayah jelas akan support sekali Puskesmas juga Kemudian pihak sekolah juga mudah-mudahan bisa memfasilitasi kegiatan ini Karena dilaksanakan di sekolah-sekolah Dan yang terpenting para orang tua Bahwa mudah-mudahan orang tua bisa memberikan hubungan terhadap vaksinasi 6-11 tahun ini Masalah keamanan kita percaya bahwa pemerintah sudah membolehkan tentunya dengan berbagai pertimbangan medis Dan kita percaya sekali terhadap keputusan pemerintah ini bahwa ini aman Bahkan kita bersyukur ini untuk memastikan Memastikan anak-anak kita ini kebab mempunyai imun yang bagus terhadap pandemi COVID yang sampai saat ini masih ada Kita tidak mau anak-anak kita kemarin dewasa sudah kita vaksin dan kita sekarang sudah bagus, sudah kuat Faktanya sekarang di arcaman itu saja 0 kasusnya Itu karena kita kemungkinan besar memang sudah di vaksin Nah yang belum ini anak-anak lah yang kita khawatir Oleh sebab itu mari kita orang tua memberikan hubungan Supaya anak-anaknya mau di vaksin Insya Allah kalau anak-anak nanti sudah di vaksin sesuai jadwal Anak-anak kita menjadi lebih kuat dan siap untuk mengikuti proses belajar ini dengan lebih baik lagi Itu mungkin diantaranya Pak Yayan Jadi dimulai tanggal 12 nanti jadwal sekolahnya akan disampaikan kemudian ya Pak Samad Kemarin sudah ada beberapa sekolah diantaranya Mutiara Buna sudah dilaksanakan Dan selanjutnya hari Rabu tanggal 12, 13, 14, 17, 20 Itu terus ada jadwal setiap hari di sekolah-sekolah Nah ada penggabungan memang lokasinya tidak di setiap sekolah Karena memang jumlah masing-masing sekolah ada yang banyak ada yang sedikit Yang sedikit kita gabungkan beberapa sekolah di satu titik satu sekolah Supaya pelaksanannya efektif Sehingga nanti bisa digabung sehingga yang pasti semua anak didik Di lingkungan pendidikan di Acamanik terjadwalkan untuk di vaksin Baik terima kasih Pak Samad Arca Manik Firman Nugraha didampingi oleh Kapolsek Arca Manik Kompol Zudi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih